Intro Sebanyak 21 pejabat lurah baru di Kabupaten Bantul pada akhir pekan lalu mengikuti pelantikan lurah periode 2022 hingga 2028. Bupati Bantul Abdul Halimusli memimpin prosesi pelantikan yang digelar di Pendopo Parasamnya Pemkap Bantul. Berdiri dan berjajah rapi, secara bersama pejabat lurah baru ini diambil sumpah jabatannya kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat pelantikan. Usai dilantik, Bupati Bantul berpesan kepada seluruh lurah untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam berbagai program pemerintahan serta mampu menjadi pemangku keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Bantul itu posisinya sangat penting sebagai etalasenya DIY sehingga kelurahan-kelurahan ini harus berbenah. Dia harus sadar bahwa kita itu hari ini menjadi etalasenya DIY. DIY menghadap ke selatan. Nah karenanya lurah-lurah terpilih itu nanti akan mengikuti beberapa digelat yang akan kita selenggarakan. Sebanyak 21 lurah baru ini merupakan hasil pemilihan lurah serentak yang dilaksanakan pada September lalu. Ada sejumlah wajah-wajah baru dalam deretan barisan para lurah terlantik namun didominasi oleh lurah lama yang pada periode kali ini berhasil terpilih kembali. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV